Dari seluruh cabang lomba yang digelar dalam seleksi Tilawatil Quran ke-25 di Kalbar, Kafilah Kalbar tidak mengikuti satu cabang lomba yakni tafsir bahasa Arab. Kepala Kementerian Agama Kalbar Ridwan Syah menyatakan ke depan akan dicari bibit-bibit yang nantinya akan disiapkan dalam tafsir bahasa Arab. Meski demikian, Kafilah Kalbar tetap optimistis mampu memberikan yang terbaik. Yang jelas, Kalimantan Barat sudah siap menjadi tuan rumah untuk menyambut seluruh kafilah yang akan hadir ke Bumi Katulistiwa, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan tentu kita sudah melakukan persiapan-persiapan dengan seluruh tim dan juga para panitia seluruhnya bekerja cukup ekstra. Dan yang tak kalah penting adalah kita juga berharap masyarakat mendukung bersama-sama mensukseskan kegiatan ini, menjadi tuan rumah yang baik. Dan sekaligus kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk hadir bersama-sama menyaksikan dan ikut mengsukseskan karena tidak hanya ada kegiatan musabakah, tetapi juga ada kegiatan pameran pembangunan yang nantinya masyarakat bisa menikmati kegiatan tersebut. Sementara itu Ketua LPTQ1 Kalbar, Syarif Kamaruzaman, menyatakan dari proses training center yang dilakukan, Kalbar optimistis mampu meraih juara umum dengan dua kali pemusatan latihan. Kita setelah melakukan dua kali TC, pemusatan pelatihan training center ini, dan kita optimis. Semua kita bisa mengikuti dan berharap semua kita akan masuk di nominasi peringkat. Iya, di 12 cabang itu. Selain kegiatan STQ, akan ada kasih dahan di setiap jeda usai lomba untuk menghibur pengunjung dan penonton yang hadir. Dipastikan 34 provinsi akan ambil bagian dalam STQ kali ini. Hingga saat ini berdasarkan informasi Kemenak Kalbar, Menteri Agama dipastikan akan datang membuka seleksi tilwati Al-Quran ke-25 pada Sabtu mendatang.